Selain terkenal dengan buah pisang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur punya satu lagi buah andalan yang kapasitas produksinya mencapai puluhan ribu per hari. Buah kelapa muda, selain buahnya yang segar dan manis, kelapa muda asalah Ranuyoso Lumajang sebagai salah satu sentra misalnya, buahnya lebih tahan lama kesegaranya. Desa meninju kecamatan Ranuyoso Lumajang ini termasuk salah satu desa penghasil kelapa muda terbesar di Lumajang. Perhari para petani di desa ini mampu memanen dua hingga lima ratus buah dari satu hektare kebun. Tak heran jika Ranuyoso Lumajang mendapat julukan sebagai salah satu sentra kelapa muda terbesar di Jawa Timur. Bahkan salah satu pasar tradisional Ranuyoso selalu dipanjiri buah kelapa muda. Perhari di pasar ini mampu menampung lima hingga tujuh ribu buah dengan kalkulasi perputaran uang mencapai 200 juta rupiah dari kelapa muda saja. Selain terkenal dengan kesegaran dan manisnya, kelapa muda asalah Ranuyoso ini juga mampu bertahan hingga satu minggu sejak ia dipanen dari pohonnya. Ribuan buah kelapa muda asalah Ranuyoso ini dipasok ke sejumlah daerah di Indonesia seperti Surabaya, Mojokerto hingga DKI Jakarta. Nilainya yang fantastis menjadikan buah kelapa muda sebagai salah satu komoditas buah yang menjanjikan dari daerah ini. Terima kasih telah menonton!